Informasi lain saudara, rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri Jawa Timur digelar tertutup di Aulama Polres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok pesantren dan empat pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami kekerasan dalam tiga waktu, yaitu tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Empat keresangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan atau pengeroyakan sehingga menyebabkan matian. Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tumpuk korban. Upaya mengungkap kasus penganiayaan berujung tewasnya bintang Bilkis Maulada, santri pondok pesantren di Kediri masih bergulir. Dalam penyelidikan juga membuka fakta baru seputar tewasnya korban di tangan empat orang tersangka. Pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin. Ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur, Mohamad Asadul Anam. Pondok Pes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra dan kegiatan Pondok Pes dimulai tahun 2014. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Kediri, keempat tersangka memiliki perannya sendiri. Ini diungkap polisi usai rekonstruksi digelar. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian, namun juga keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dhani Azwar Anas. Selain menyampaikan duka cita, Bupati berjanji akan menjembatani komunikasi agar keluarga korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan. Karena merasa seorang ibu ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemutat daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Sejauh ini Polres Kediri Kota telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Sudabaya. Tim Liputan Kompas TV